Sosok Budiman Sujat Miko jadi sorotan karena mendeklarasikan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sudianto. Politisi PDIP itu mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah. Relawan tersebut dideklarasikan pada Jumat 18 Agustus 2023. Budiman merupakan salah satu aktivis reformasi yang saat itu lantang menentang kepemimpinan Presiden Kedua Republik Indonesia, Suharto. Ia juga merupakan pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD, partai yang lahir dari organisasi politik bernama Persatuan Rakyat Demokratik kisaran tahun 1994. Organisasi tersebut mewadahi mahasiswa, buruh, aktivis, dan petani di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki cita-cita tentang sosialisme. Pada 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Menteng, Jakarta Pusat yang meluas hingga ke daerah sekitar. Huruhara yang kini dikenal sebagai peristiwa kuda tuli itu menewaskan sedikitnya lima orang dan ratusan luka-luka. Butut peristiwa itu sejumlah aktivis PRD ditangkap tak terkecuali Budiman. Pada tahun 1997, ia diadili dan difonis 13 tahun penjara karena dituding menjadi aktor intelektualis peristiwa kuda tuli. Namun demikian, Budiman justru merasa terselamatkan karena masuk penjara. Sebab sejumlah rekannya di PRD menjadi korban penculikan rezim kala itu. Meski begitu, Budiman hanya menjalani hukuman selama kurang lebih 3,5 tahun. Sebab pada Desember 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur memberinya amnesti. Pernah mendekam di jeruji besi tak membuat Budiman berhenti terlibat dalam politik. Ia melanjutkan karir politiknya dengan bergabung ke PDI Perjuangan pada tahun 2004. Bahkan Budiman berhasil menduduki kursi parlemen di Senayan selama dua periode, yaitu anggota DPR dari fraksi PDIP pada 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019. Lahir di Cilacap, Jawa Tengah 10 Maret 1970, Budiman sempat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta. Namun aktivisme membuat studinya kala itu tak tuntas. Budiman baru melanjutkan pendidikan tingginya setelah keluar dari penjara. Ia menempuh studi ilmu politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.